Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik kelas 5 Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat ya Alhamdulillah kamu hari ini sudah memasuki pembelajaran yang ke-6 Pada subtema 2 Perlu adik-adik ketahui bahwa adik-adik sudah menyelesaikan satu subtema Setelah pembelajaran 6 selesai pada subtema 2 Kalian akan memasuki subtema yang ke-3 Yuk kita ikuti video pembelajaran yang ke-6 ini sampai habis dan jangan di skip ya Perhatikan gambar yang ada pada video Pak Anto dan Benny kaget tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut Oh ternyata kaki salah satu pekerja ke-6 Keselio karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah Dia nampak kesakitan sekali Kenapa dengan Pak Bejo pak? Tanya Benny Oh kaki Pak Bejo keselio rasanya sakit sekali Jawab Pak Anton Apa itu keselio pak? Tanya Benny Keselio merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan Kekurang siapan otot untuk melakukan suatu gerakan Juga karena adanya paksakan gerakan pada otot Jelas Pak Anto Oh begitu ya pak Sahut Benny Benny Keselio itu bisa terjadi kapan saja dan dimana saja Serta dalam kegiatan apa saja Misalnya saat berolahraga Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keselio atau cedera otot adalah sepak bola Karena dalam sepak bola kerja otot sangat diforsir Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama Jelas Pak Anto Oleh karena itu untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera Sebelum melakukan permainan Harusnya menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu Selain itu harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap Tambah Pak Anto Oh menguasai teknik berarti sangat penting ya pak Agar kita dapat melakukan permainan dengan baik Juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera Kata Benny Selanjutnya Kalian akan diajak untuk mempelajari tentang macam-macam gerak otot Gerak meluruskan Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari Gerak menekan ke bawah atau menurunkan Gerak memutar lengan sehingga terlapak menelungkup Gerak menjauhkan Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh Gerak yang membengkokkan Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut Selanjutnya Untuk menambah pemahaman kamu mengenai otot Perluan mudah sederhana dengan menggunakan Stirofum Gaget ini bisa kamu lakukan bersama dengan teman kamu Cara menjaga dan merawat otot pada manusia Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan Melakukan peregangan Dan melakukan latihan rutin Memenuhi kebutuhan cairan tubuh Mengkonsumsi makanan yang bergisi dan bermanfaat bagi otot Meringankan nyeri otot Perhatikan gambar Adirai Adirai adalah binaragawan perkasa di Indonesia Kalian bisa membaca bacaan ini Seperti biasa Video ini bisa kamu post ya Supaya kamu bisa memahami Ide pokok setiap paragraf yang ada pada bacaan tersebut Selanjutnya Disini sudah ditemukan ide pokok dari paragraf 1 sampai ke 7 Dari paragraf 1 Disitu disebutkan Adirai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia Tetapi juga di dunia Paragraf 2 Pada waktu kecil Adirai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus Bahkan bisa dibilang sangat kurus Paragraf 3 Adirai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga Paragraf 4 Prestasi pertama Adirai dalam bidang binaraga dirai pada tahun 1995 Waktu itu kamu tentunya belum lahir ya Mungkin yang sudah lahir adalah orang tua kamu Prestasi yang dirai Adirai tidak perlu dirakukan lagi 6 Berkat prestasi-prestasinya itulah Adirai turut mempromosikan binaraga di Indonesia Pada paragraf ke 7 Setelah pensiun sebagai atlet Adirai masih tetap berkecimpung dalam dunia binaraga Selanjutnya untuk mengasah kemampuan kamu dalam memahami pembelajaran 1 sampai ke 6 Kalian bisa mencoba mengerjakan soal-soal di bawah ini Soal-soal tersebut bisa kalian kerjakan dengan cara Mencari sumber dari buku atau Pertanyaan kepada orang tua atau guru Untuk mengetahui jawaban yang sekiranya kamu mengalami keselurutan untuk menjawab Demikian tadi pembelajaran yang bisa saya sampaikan Alhamdulillah kalian sudah selesai menyelesaikan satu subtema Sampai dicoba pada subtema selanjutnya Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!